Sementara itu pelari internasional lalu Muhammad Zohri akhirnya bisa pulang melihat kondisi keluarga dan kampungnya di Dusun Pansor, Kecepatan Pemenang, Lombok Utara yang luluh lantak akibat gempa. Bersama rombongan dan bawa pahasan, Zohri tampak kaget melihat rumah barunya yang masih berdiri tegak setelah direnovasi oleh Gota Korem 162 Wirabakti. Lalu Muhammad Zohri, pelari internasional asal Dusun Pansor, Kecepatan Pemenang, Lombok Utara akhirnya bisa pulang melihat kondisi keluarga dan kampungnya pada Jumat siang 31 putus ini setelah dilanda gempa. Bahkan beberapa menit menjelang kedatangannya, gempa dan magnitudo 5,1 sempat mengguncang Lombok. Zohri disambut oleh keluarga dan kerabatnya, serta warga sekitar, juga dan Rem 162 Wirabakti. Bersama Ketua Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, bawa pahasan dan rombongan, Zohri langsung menuju rumahnya yang sudah direnovasi oleh jejaran dan Rem 162 Wirabakti. Melihat rumahnya, Zohri tampak kaget dan kagum, sebab rumah yang dahulu kecil berdinding gedek dengan lantai tanah, kini berdinding kayu dan berkeramik putih. Rumahnya bagus, Zohri. Rumahnya bagus ya? Bagus. Senang lihat. Berubah total kan? Berubah total. Tapi tetap konsepnya... Pake apaan? Kayu, apaan? Bersambut. Sementara itu, Bapak Hasan yang menemani kepulangan Zohri, menyerahkan polis asuransi kepada Zohri dan dua saudaranya. Zohri, dulu kan dia mau pulang ke sini aja, mau lihat rumahnya, apa kakaknya. Terabat apa enggak? Saya bilang enggak usah, nanti kita yang ngatur di sini. Nah, kan udah beres rumahnya. Rumahnya udah kita berbaiki, rumah kakaknya juga udah kita berbaiki. Rencana Zohri akan tinggal di rumahnya sampai 9 September nanti. Kemudian ia bersama tim Atlet Asian Games yang lain akan beribadah umroh pada November mendatang sebagai hadiah dari Bob Hasan. Lalu Rama Juniadi, Lombok Utara. Terima kasih telah menonton!